Halo, jumpa lagi di channel pelangi kehidupan jangan lupa subscribe, like, and share semoga videonya bermanfaat yuk mari lanjut sudah siang, terik banget terik-terik mendung sih tanaman-tanaman ini mulai tumbuh dan berkembang untuk tanaman-tanaman ini dia butuh banget cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesisnya di tanaman cabai contohnya ini ada tanaman cabai disini ada daunnya warnanya hijau dia mengandung klorofil klorofil itu zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis fotosintesis sendiri memerlukan CO2 dan juga H2O CO2 karbon dioksida dan juga H2O itu dari air jadi kita harus menyerami tanaman jangan dibiarkan kering karena dia butuh banget air untuk proses fotosintesisnya dan dibantu oleh matahari sinar matahari untuk menghasilkan menghasilkan oksigen dan juga glukosa atau O2 dan juga C6H12O6 bagus banget ya nanam tanaman itu selain memperindah halaman jadi tampak hijau dan juga mereka bisa menghasilkan oksigen bagi kita ternyata selain cahaya matahari juga ada loh lampu yang digunakan untuk tanaman contohnya untuk tanaman indoor kalau tanaman indoor biasanya seperti ini tanaman indoor itu kan tidak ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya nah seperti tanaman ini tanaman indoor ini butuh lampu ya atau seminggu sekali bisa dijemur di bawah sinar matahari langsung matahari yang pagi jangan yang ketik tergantung dengan tanamannya dan sebentar saja jangan lama-lama biar tidak gosong terima kasih sampai jumpa di lain waktu ya subscribe juga selamat menikmati